Karena ke Jembatan Kaca saya belum pernah pergi ke situ. Baru buka bulan September tahun lalu ya. Sudah jadi tahun lalu ya. Sudah 2021 ya. Berarti tahun 2020. Saya juga selalu bilang buat teman-teman atau orang-orang zaman dulu ya. Buat sobat kota yang mau main ski. Setahu saya mungkin yang paling dekat dan gampang dikunjungi adalah Korea ya. Korea itu ski resortnya banyak. Kalau mau lihat salju, mau main ski dan lain sebagainya. Ya, tapi orang Indonesia ke Korea bukan main salju, main turguling di sana ya gitu ya. Main ski tidak bisa cek. Bisa lah ambil kelas beginner buat nanti. Oke, berikutnya. Ini juga sama nih. Tadi Yongpyong tempat shooting winter sonata. Ini juga nama akhirnya tempat shooting winter sonata ya. Ya, Olivia. Betul. Iya, benar banget ya. Di sini sebenarnya pariwisata Korea harus berterima kasih dengan Nami Island. Karena awal sekali masyarakat internasional tahu tentang Korea dan menggebu-gebu untuk datang ke Korea. Karena film ini ya, winter sonata yang shooting di Nami Island. Jadi, ini sama juga seperti tadi seorang Nami Island. Ini mungkin kalau Korea empat musim bagus semua, lima musim juga bagus semua kalau di Korea. Ya, musim hujan aja bagus di sini. Ya, jadi untuk datang ke Nami Island, kita semua udah tahu orang foto dengan pohon-pohon yang berdiri ini udah pasti di Nami Island. Lalu ada patung-patung tempat spot-spot shooting daripada winter sonata. Walaupun dramanya sudah dari tahun 2000, tapi sampai sekarang orang-orang masih tetap mau foto di sini. Dan ini juga menjadi salah satu tempat foto spot yang kudu harus musti didatengin juga. Dan di sini sekarang banyak juga tempat-tempat atau spot-spot baru yang dibikin di Nami Island. Kalau saya selain berkesan-selain foto, mungkin kalau foto kan mungkin saya udah terlalu sering ke sini agak ini ya. Tapi kalau sini pas lagi winter gini, terus makan, aduh, nanti kita bahas ya hari kolibar ya. Aduh, ini enak banget ya. Iya, betul. Itu enak banget ke sini. Iya, nanti kita bahas Sobat Kota ya. Stay tune terus. Jangan lupa Sobat Kota kalau ada pertanyaan, silakan chat di kolom live chat sekarang yang nanti di akhir acara kita setelah ini akan bahas kuliner dulu baru ada sesi tanya-jawab. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, informasi untuk Korea dan lain sebagainya bisa ditanyakan dan nanti narasumber kita akan menjawab secara langsung. Jadi jangan lupa chat di bawah ini ya, live chatnya. Nah, sebagian udah ada nih pertanyaannya. Silakan. Nanti ada tim dari Kongkowisata yang akan rangkum pertanyaannya dan akan ditanyakan langsung. Oke, ini Petit France berikutnya nih. Ini dekat dari Pulau Nami. Ininya rumah baru-baru warna-baru ini. Di dalamnya enggak ada orang. Ini biasanya tempat syuting, tempat pre-wedding. Orangnya enggak tinggal di situ ya. Ini emang bagus juga fotonya. Tapi masalahnya toiletnya kecil sekali ya. Toiletnya juga Petit ya. Seperti namanya. Jadi seperti bahasanya mungkin Petit kan bahasa Perancis artinya kecil. Jadi ini seperti Little France ya. Atau negara Perancis kecil. Jadi seperti desa atau mungkin kota buatan. Warna-warni untuk turis. Anggapnya kalau kita kesini enggak usah ke Korea ya. Enggak usah jayu ke Perancis. Ke Korea bisa pergi dua negara ya, Aiden ya. Iya, betul. Jadi disini serasa di Perancis ya. Rumah-rumahnya, desainnya semua diambil. Tapi yang pasti disini juga ada. Ya buat foto pasti bagus. Dan juga banyak kafe-kafe ya. Dan juga toko souvenir ya. Bagus-bagus kalau kesini. Oke, berikutnya. Garden of Morning Call. Ini dekat sama yang Petit France. Lokasinya Provinsi Gyeonggi. Jadi disana ini seperti Botanic Garden. Jadi ini tempat pribadi juga ya. Satu orang Korea tinggal di Seoul. Yang betulnya ibu-ibunya ya. Jadi dia dulu punya yang kayak stresnya tinggi. Jadi dia beli tanah. Dia mulai tanah banyak pohon-pohon dan bunganya ya. Buka Botanic Garden. Kasih namanya Garden of Morning Call. Jadi disana ada banyak bunga, banyak pohon-pohon, banyak pohon pinus. Ini empat musim bagus. Tapi paling bagus musimnya musim dingin. Karena mereka punya lampu. Jadi mungkin lanjut slide-nya ada. Iya, itu dia. Jadi waktu musim dingin. Semuanya kosong biasanya ya. Botanic Garden ya. Jadi yang punya, yang ibunya ideanya sangat unik ya. Dia kasih banyak lampu-lampu. Buka festival lampu waktu musim dingin ya. Jadi ini tempatnya lumayan bagus. Tapi dingin banget. Dingin sekali. Dingin sekali. Kalau mau ke sana waktu musim dingin. Harus pakai bajuknya berapa lapisan ya. Tempatnya ya. Bagus. Mantap, mantap. Jadi supaya mungkin orang Seoul nggak stres ya. Bisa relaksasi di sini gitu ya. Lihat yang hijau-hijau gitu ya. Karena di Seoul itu hutan beton ya. Gedung-gedung semua. Yes. Ini satul lagi yang Elysian Gangchon itu lokalnya dekat sama. Yang Moningham Garden, Potipranc, Nami. Satu provinsi juga ya, 경기 ya. Paling dekat provinsi di Kota Seoul ya. So Elysian Gangchon ski resort itu Paling dekat tempat ski dari Ibu Kota Korea, Seoul. So kalau mau menikmati salju, Lassamu sim dingin. Kalau yang yang yong-pyeong tadi ya. Provinci gangwon, agak jauh di ga jam ya. Tapi ini Elysian Gangchon ini satu jam. Dari Kota Seoul ya. So bisa mampir ke sana. Bisa main salju. Bisa foto-foto. Orang Indonesia biasanya kayanya pintar. So mereka foto bagus. Ya, pura-pura maizki ya. Pura-pura maizki. Pura-pura maizki. Meluncur, jatuh. Kita tadi wisi semua saksinya. Semua ya gitu ya. Tapi semua orang itu hampir 99% Merekanya di bawah. Tidak ada yang naik atas ya gitu ya. Tapi kayanya sudah profesional. Langsung di Instagram, Facebook ya. Ski di Korea, rumah. Gitu. Oke, oke. Jadi buat Sobat Kota mungkin Kesimpulannya kalau ke Yongpyeong mungkin mesti nginep ya. Nginep di Yongpyeong lah ya. Foto-foto sorenya pulang gitu bisa ya. Yes, yes, yes. Oke. Good tips juga nih. Untuk Sobat Kota yang mau ke Korea pasti ya nanti. Terima kasih. Kamsah. Hamidah. Berikutnya, ini belum pernah. Ini Swiss dengan Pak. Tadi putih perang seperti, ini sama, mirip sama putih perang. Ininya rumah Swiss ya. Rumah itu. Jadi Tony bilang ya, kunjungi putih perang, bisa mengalami dua negara kan, Korea sama, Perancis. Jadi ini pun bisa mengalami Swiss juga ya. Tapi enggak usah bawa paspor dia. Iya. Enggak usah buat visa. Enggak usah buat visa, bawa paspor. Karena kalau yang petit friend, saya pernah. Tapi otherwise Swiss timpax, saya belum pernah nih. Berarti ya Sobat Kota sama seperti itu ya. Buatan. Tapi seolah-olah seperti di Swiss ya. Mungkin kalau Sobat Kota juga tahu, mungkin di Thailand ada Santorini. Nah mirip lah. Kayak beginilah kurang lebih. Jadi, liburan ke Korea, tapi bisa kunjungin dua negara tambahan. Jadi total tiga negara. Transit ke Prancis dan juga transit ke Swiss. Wah luar biasa. Pesawat apa itu? Ke Korea, prancisnya di Prancis. Sampai langsung itu di Swiss. Iya, iya. Pesawat apa itu ya? Yang pasti buat foto-foto bagus banget. Oke. Itu dia. Mungkin spot-spot foto yang bisa kita bilang di daerah Seoul dan sekitarnya. Jadi, mostly bisa dibilang day trip ya. Kecuali mungkin sorak atau mungkin tadi Yong Piong. Mungkin kita mesti nginep ya. Tapi enggak terlalu jauh dari Seoul. Jadi itulah beberapa objek wisata yang bagus banget kalau saya bilangnya. Karena saya berapa kali sebagai tour leader pun pergi ke sana. Tapi enggak pernah kunjungin gitu ya. Jadi, good information juga buat saya. Itu Sobat Kota ya. Semoga Sobat Kota kalau yang akan pergi ke Seoul atau ke Korea nanti, ya bisa dapat banyak gambaran dan juga banyak banget tips-tipsnya nih dari narasumber kita. Sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi kuliner. Pasti juga nih, udah menjelang makan siang di sini. Mulai lapar ya gitu. Mulai lapar ya. Apalagi musim dingin nih sekarang, waduh pasti pengennya ngunyah terus. Mungkin kalau kuliner mungkin Luna lebih banyak. Kalau bilang Korea, orang Indonesia pasti ingat kimchi. Kemarin barusan teman saya beli anjing yang kecil, kasih namanya kimchi, saya tanya. Kenapa? Namanya kimchi. So, kimchi makanan-makanan tradisional Korea. Tapi orang Korea setiap hari ketemu kimchi. So, orang Korea bilang, kalau kita tidak makan kimchi, artinya kita belum makan kimchi ya. So, seluruh Korea ada 200 macam kimchi. So, aslinya dari sawi putih, ada roba kimchi, timon kimchi, macam-macam ya. Terus orang Korea atas umur 1 tahun mulai makan kimchi. Ini bagus untuk imun sistem. So, ini makanan fermentasi. Fementasi ya, seperti acara fermentasi ya. Dulu orang Korea bikin kimchi-nya di rumah. Tapi sekarang beli dari toko lebih gampang. Dan sekarang banyak orang Korea bikin kimchi-nya agak aneh-aneh juga. Ya, kimchi pineapple ada, kimchi mangga ada juga ya. So, kimchi ini makanan fermentasi paling terkenal di Korea juga. Ada 200 jenis macam kimchi. Dan ini harus info juga bahwa kenapa kimchi itu orang Korea makan. Karena menurut penelitian di area Amerika, ini kimchi termasuk makanan yang paling sehat. Lima makanan tersehat. Dan lebih bagus daripada yogurt untuk bakteri baiknya. Jadi orang-orang Korea ini harus makan ini untuk, ya tadi seperti Ana bilang, daya tahan tubuh ya Ana ya. Ini baik sekali. Berarti untuk pencernaan dan lain sebagainya gitu ya. Iya, benar. Bahkan kalau saya terakhir sama Aiden, awal-awal corona masih ke Korea, kita yang grup besar Aiden ya. Saya ingin fotoin ibu-ibu. Ibu-ibu, kimchi. Jadi bukannya cheese, tapi kimchi gitu ya. Mantap sekali. Itu juga sambal. Dan sambal ke Indonesia ya. Berikutnya nih, wah ini favorit saya juga nih. Bulgogi. Bul ini artinya api. Gogi itu daging. So, bulgogi itu makanan marinasi juga ya. So, bulgogi bisa jadi daging sapi, daging babi, daging ayam, daging bebek juga bisa. So, orang Korea kita potong yang dagingnya tipis-tipis. Marinasi dengan sama sos yang kecap asing boleh. Kadang bulgogi yang pedas juga ada juga ya. So, itu makanan khas Korea namanya bulgogi. Tapi ini tetap ada kuahnya ya. So, ini seperti kayak semur, semur tagingnya gitu ya. Semur. Mungkin yang di atas kanan tuh lebih ini ya. Ada yang berkuah, di panci biasanya gitu ya. Mendidih-mendidih. Ini, waduh. Apalagi musim dingin nih. Mantap. Yes, yes, yes. Oke. Berikutnya. Ini tadi nih yang udah disebut-sebut tadi nih. Nggak bisa nggak ya, Don? Nggak bisa nggak ya. Ini saya bilang tadi, Sobat Kota, kalau kita ke Nami Island, karena ini terkenal di daerah sana ya, betul ya? Ya, betul, betul. Ini wajib makan. Wajib makan ya. Ini foto ini yang takapi yang... Saya suka yang agak pedas ya. Iya, iya, iya. Dua macam. Satunya ini foto ini yang agak tumis, takapi yang tumis. Satunya yang pakar. Ya, kunjunginya biasanya kunjungi di pulau Nami, dan sedangnya makan yang pakar ya. Tetapi rasa saya yang pakarnya lebih enak, lebih cocok sama lombongannya. Betul, betul. Jadi ini ayam ya? Iya, iya, daging ayam. Daging ayam. Dengan sos merah, kita bilang gitu ya. Gochujang, betul ya? Oh iya, betul. Gochujang. Betul ya. Jadi, seperti yang saya bilang, Sobat Kota, ini selalu berkesan ya. Musim dingin, terutama banyak tour ya. Landing show langsung ke Nami, biasanya. Jadi itu musim dingin, sudah lapar, dingin-dingin. Makan ini pasti deh, berkesan banget. Itu mungkin cocok ya. Juga di Indonesia kan pedes-pedes. Indonesia mau yang pedes-pedes. Jadi pasti cocok banget. Jadi kalau ke Nami, mesti kudu harus wajib coba. Itu namanya dakal bi. Di semua restoran bisa dibilang, hampir ada semuanya ya. Berikutnya, ini bibi mak. Yes. Ini campur sendiri. Tapi, jadi seperti yang Aiden bilang, ini masih campur Korea. Masih campurnya menarik, karena bisa dilihat di sini ya. Korea itu unsur lima warnanya gak ketinggalan. Betul. Di istana juga, kalau Sobat Kota perhatikan, semua ornamen itu ada lima warna, dan makanan ini pun ada lima warna juga. Ya, itu unsur yang luar biasa. Cuma buat Sobat Kota yang di Indonesia biasanya suka jadi perdebatan, seperti bubur ya. tim diaduk atau gak diaduk. Nah, tapi kalau bibi kimbab, ini sudah pasti harus diaduk. Betul ya, si Solif ya? Betul, betul. Karena diaduk dengan saus merahnya itu yang agak pedas. Biasanya Indonesia itu pakai banyak-banyak, atau bawa sampel itu ditambahin ya. Itu mesti diaduk. Jadi mesti berantakan memang, tapi itulah, rasanya bercampur, dan rasanya dimakan jadi enak. Oke, berikutnya, kimbab. Kimbab ini nasi guling Korea. So, di dalam ada banyak sayur-sayur, ada bayang, water, daging. Sekarang di Korea bikin yang kimbab sama keju, tuna. So, kimbab yang betulnya, waktu saya kecil, biasanya sekolah-sekolah ke pikni, ibunya bikin kimbab di rumah, kasih anaknya ya. Tapi sekarang, di Korea banyak warung kecil-kecil ya. Dimana-dimanapun bisa cari kimbab. Toko konbinion pun ada kimbab juga ya. So, kimbab ini nasi guling Korea. Seperti sushi di Jepang ya. Sushi di Jepang ya. On the go lah ya, untuk yang buru-buru atau apa, tinggal makan ini gitu ya. Enak, enak. Nah, Sushi di Jepang, berikut ini juga nih. Ininya, sup ayam jinseng. sup ayam jinseng ya. Ininya, cukup sama musim dingin Korea ya. Ini bagus untuk sisteminya. Terus, ini foto ini, yang hitam itunya, ugul ke ayam hitam. Hampir tiga kali lebih mahal dari. dibandingin pada, ya, sup ayam jinseng biasa ya. Bagus untuk Korea. Oh, lapar ya. Mungkin ini, habis makan sup ayam jinseng, jalan ke Rainbow Street. Silahkan. Waduh. Aiden luar biasa. Baru saya mau ngomong Aiden, udah kena duluan. Aiden luar biasa. Karena, buat sama kota, kalau saya selalu bilang ya, mungkin, kalau makan enak, ini kita lebih kemakan sehat. Karena ya, ayam di tim berjam-jam dengan ginsengnya, jadi pasti sehat banget. Saya suka bilang, ini karena herbal ya, tak ada efek samping, tapi efeknya ke depan memang. Sudah ke samping, tapi ke depan ya. Di Korea, walaupun ini, tadi Aiden bilang, musim dingin enak, makan sup ayam ginseng, tapi musim panas pun, orang Korea, harus makan sup ayam ginseng. Yes. Itu harus. Dan di Korea, kalau nggak salah, ada hari sup ayam ginseng ya? Ya, tiga kali, musim panas. Jadi harus makan. Dan ini, satu yang, apa, buat sobat kota ya, ini satu orang, satu ekor ya, jadi ayam muda, betul ya? Yes, ayam yang kecil biasanya. Lasi-nya di dalam ayam. Nah, baru mau tanya nasinya, nggak kelihatan. Orang Indonesia, kalau nggak makan nasi, belum makan. Masihnya di mana? Nasinya di dalam kurut ayam. Jadi begitu ayamnya dibelah, keluar nasinya, ginsengnya, nah, biasanya makan pakai bakna. Pakai pisau, masing-masing operasi ayam. Operasi ayam. Mungkin range-nya berapa? Kita masukin nasi gitu. Satu ayam itu berapa ya, kira-kira? Satu porsi? Kira-kira. 15 ribu won, 20 ribu won. Ayam yang putih, ayam yang hitam, bisa jadi 50 ribu won, 70 ribu won. Kurang lebih, yes. Berarti ayam yang putih, kalau masukin sesetiga akar, ya, aduh, satu juta bisa. Oke. Berarti range-nya, kalau yang ayam putih, sekitar 200 ribu, kira-kira ya. Kalau yang ayam hitam, itu bisa 600 ribuan, kurang lebih tiga kali lipat. Mahal juga ya. Mahal juga. Mahal anak, bukan pakek juga mahal. Mahal. Betul, betul, betul. Oke. Oh, ini di hitam Korea ya. Tapi asalnya dari China, tapi sekarangnya salah satu terkenai makanan yang bagus, ya, Korea mi hitam ya. Ini tapi, ininya kadang-kadangnya, bahannya biasanya, B2. B2. Non halal ya. Ya, Tapi B1 pun ada juga ya. Tenang aja ya. Oke. Jadi buat sobat kota yang terutama yang muslim, yang mau ke Korea, mau cobain jajang nyong, sebaiknya tanya dulu. Ya, karena kebanyakan itu halal. Ya, jadi untuk sobat kota tipsnya juga itu ya, kalau mencobain. Karena ini juga enak ya, dicampur, kentol-kentol makan juga enak gitu ya. Oh iya, sebelumnya balik lagi, kalau mengenai sup ayam ginseng. Saya pernah dapet rekomendasi, pernah makan juga, kalau nggak salah dulu grup spesial ya, grup VIP kita makan di satu restoran terkenal. Namanya kalau nggak salah, Tosok Chon, betul ya. Betul ya, karena itu VIP, muslim booking dan rame. Jadi buat sobat kota, tambahin info aja. Kalau mau coba, ya sup ayam ginseng di Seoul, pasti banyak yang jual. Cuma kalau mau yang terkenal, namanya Tosok Chon, Samgetan, betul ya. Itu kan dari bulan Korea. Ya, itu karena saya pernah makan gitu. Cuma sekali loh. Saya pernah makan. Resepnya masih resep asli dari kerajaan, katanya. Masih koki kerajaan, keturunan koki. Jadi yang foto yang ayam hitam ini, di restoran Tosok Chon juga ya? Iya, iya, iya. Oke. Iya, iya, oke. Jadi itu tips tambahan, karena pas mendadak inget gitu ya, buat sobat kota yang mau pergi, ya boleh dicatat ya, Tosok Chon. Oke, jajang mion sudah, kita berikutnya lagi tadi. Setelah jajang mion, ini juga enak semuanya. Wah, pas jam lunch. Ah, ini favorit. Ini capce, ini Sohun Korea ya. So, di dingding. So, biasanya mereka campur banyak sayur-sayuran, mie goreng, seperti kayak mie goreng ya, Sohun Korea ya. japce biasanya, hari special orang Korea makan, bukan lauk bau. Kadang orang Indonesia datang ke Korea, restoran di Korea, di Jakarta, atau Indonesia ya, selalu ada japce. So, mereka kira ini, japce ini termasuk lauk bau. Tapi untuk orang Korea, japce ini seperti kayak kemarin, tahun baru, hari tahun baru, hari urang tahun, kayak waktu menikah, kita bikin japcenya, hari special biasanya. So, namanya japce. Orang Indonesia biasanya suka, ini japce. berarti kalau kita ke restoran, minta japce, enggak semuanya ada? Oh, jarang, jarang. Tuh, sobat kota ya, kalau ke Korea, jangan cari japce ya, karena mereka biasanya masakan rumahan berarti ya. Betul, betul. Ini kogi-kui juga, kogi tadi sudah bilang ya, kogi itu daging, kui itu panggang. So, ini termasuk barbecue. So, di Korea ada, biasanya daging sapi, barbecue namanya kalbi, daging sapi. ada daging babi juga, tadi ayam, ayam panggang ya, ayam barbecue juga, namanya kalbi juga ya. Korea semacam barbecue namanya kogi-kui. Wajib coba juga ya. Tapi daging sapi di Korea, lumayan mahal. Sobat kota tahulah, kalau yang di kota-kota besar, terutama sapi ya. Yes. Mungkin sobat kota tahu, terutama di kota besar ya, Jakarta, Surabaya, sekarang banyak makanan Korea ya, dan Korea memang grillnya, atau panggang. Seperti yang di foto tadi ya. Abis ini sih, kongkong wisata harus bertanggung jawab loh. Ya lapar yuk. Ini cokong-cokong sih nanti. Kupingin sekali. Oh, ambil ya. Harusnya disclaimer ya, jangan nonton sebelum makan sang. gitu ya. Iya. Ini bocor tua makanan ya, buka aduh. Oke, berikutnya. Nah, ini juga. Aduh, apalagi ini tukong-cokong. Kalau pencipta drama Korea, ini udah nggak asing lagi, dan anak-anak muda ini udah pasti suka banget ya. Iya, tukong burasi yang merah. Biasanya dicari. Tukong-oleh tukong yang instan. Iya, tukong yang instan pada juga. Tapi tadi Myeongdong, Myeongdong pun bisa cari di strip putut, salah satu strip putut Korea yang terkenal juga ya. Bisa makan di situ ya. Ini pun nama pun tergantung bahannya. Kalau masukin keju, keju tukong-keju. Kalau masukin ayam, ayam tukong-keju. Semua macam itu ya. Sebanyak macam tukong-keju sekarang. Yes, betul. Cuma perlu diluruskan, ini bukan makanan utama ya, ini mungkin snack ya, atau strip putut ya. Yes, jajanan, jajanan. Jajanan. Tapi suka nonton k-drama, pasti mereka banyak makan tukong-keju lah. Ini terkenal sekali. Jadi biasanya anak sekolah, keluar dari sekolah, biasanya waktu saya kecil ya, depan sekolah ada oma-oma yang tua-tua, mereka bawa kaki dimah, jual tukong-keju. Ajuma, ajuma. Sekarang, banyak restoran pun, hanya jual tukong-keju. Jadi Korea ada banyak season tukong-keju. Ada buffet juga ya, all you can eat tukong-keju. Nanti datang ke Korea, wajib coba tukong-keju. Ya, setidaknya tahu lah, jajanan street food yang Korea seperti apa. Ini hal-hal yang basic ya, mesti coba. Oke, berikutnya. Ini pangsit Korea, mandu. Itu juga termasuk street food ya. So, Korea, biasanya ada banyak macam mandu ya. Icinya ada sayur-sayuran, ada udang, ada daging babi, ada macam-macam ini. So, mandu dimana-dimana pun ada. Terus ini mandu pun ada goreng. Ada juga ya. Seperti kayak jimpsum. Biasanya kalau kita makan tukong-pukong, temennya ini sama kimbap ya? Satu lagi, odeng. 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 Otak-otak yang otak-otak. Enak banget ya. Betul-betul. Yes. Aduh, dingin-dingin. Aduh. Aduh. Pernih banget ke Korea. Ini nanti lapar ya. Oh, ini salah satu restoran. Namanya itu Myeongdong Gyoja Kalbuksu. So, Myeongdong ini tempat tadi ya. Pasal baru ya. Gyoja itu bahasa Jepen ya. Fangsis ya. Dumpling mandu ya. Kalbuksu itu mie yang ada kuah. Di daerah Myeongdong ada restoran satu yang itu namanya Myeongdong Gyoja. Terkenal. Dulu Sobat Kota saya pernah diajak ya sama teman saya kesini. Itu ngantri di depannya panjang sekali. Dan cuman sekarang katanya di Myeongdong aja cabangnya udah beberapa. Jadi udah enggak selalu ngantri. salah satu rekomendasi lagi. Dan terakhir saya lupa karena Myeongdong gang-gang ya. Gang banyak gang. Saya lupa alamat dimana. Di Google net ada. Tinggal ketik aja. Myeongdong Gyoza itu kuah yang dekat mana Sobat Kota bisa pergi ke sana nanti ya. untuk cobain. Ini terkenal sekali. Oke. Berikutnya. Sambil juga chat ya. Tadi sudah masuk chatting-chatting pertanyaan beberapa nanti akan saya bacakan. Jangan lupa sempat kontak ada pertanyaan silahkan diketik di bawah. Di live chat. Oke. Berikutnya. Ini juga salah satu makanan terkenal di Korea. Tapi orang Indonesia sekarang ada yang tahu ini sundubu ya. So sundubu itu kufu yang halus yang itu ya. So ini ada kuahnya yang agak pedas. Kadang bisa campur kerang, kadang kita campur kepiting, udang, atau daging sapi namanya sundubu. Jadi itu kuahnya. So ini makanan sehat juga ya termasuk ya. Terus ada yang pedas, ada yang tidak pedas juga. Terus sundubu ini buka restoran di Los Angeles. So ada satu restoran terkenal, nanti kita kenalin. Mereka buka buka jabangnya di Los Angeles. So orang bule makan di itu bukjangdong sundubu ada jabang di Los Angeles. Bernadah Street. Soalnya. Soalnya. Soalnya juga ada. Ini bukjangdong itu namah daerah. Dekeut istana, 경bok tadi ya. Ada jabang utama bukjangdong sundubu. Ini restoran sangat sangat recommended. Sundubu itu banyak macam macam. Bisa pili. Ada yang original biasanya ada sayur-sayuran. Ada yang campur kerang, kopiting, udang, daging, sampai macam-macam. Saya pernah makan di belakangnya deket duta kalau tidak salah juga ada. Jadi satu lagi rekomendasi untuk sobat kota ya. Itu bukjangdong ya. Jadi kalau mau ke sana tinggal googling aja bukjangdong sundubu. Itu recommended terkenal sampai buka cabang di Amerika. Mantap. ini juga enak. Mie dingin namanya Neng Myeong. Mungkin orang Indonesia tidak biasa. Tapi orang Indonesia jadi kenal Neng Myeong karena ada film Nine Tail karena itu Gumin Ho suka makan Neng Myeong. Tapi orang Indonesia tidak biasa mie dingin. Kadang saya rekomen makanan Korea mau coba apa ya saya bilang mie dingin orang Indonesia anehnya mie nya bagaimana dingin ini namanya Neng Myeong waktu musim panas orang Korea makan banyak ada yang dua macam satunya ada kuah satunya enggak ada kuah namanya Neng Myeong harus coba ini bukan karet minyak kadang 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 lihat gambar orang Indonesia orang Korea aneh-aneh minyak karet itu merah pakai itu juga sambal yang kucu sambal yang pedas jadi kalau pedas Indonesia biasanya cocok lah harusnya ya berikutnya nah ini telur dada dada goreng biasanya dada goreng ya ada kacang hijau ada banyak sayur-sayuran kadang campur itu juga seafood juga kadang campur daging babi juga kita makan sama kecap asing sama bawang bombe ini biasanya harus kombinasi dengan sama satu arak Korea bukan soju namanya makkeoli warnanya putih alkoholnya 10% orang Korea sering makan bintetok sama satu lagi arak makkeoli mungkin kalau Indonesia bilangnya mungkin fuyung hai ya telur isi daging gitu ya isi food daging cincang atau apa tapi tanpa kalau Indonesia pakai saus merah lagi saus tomat ini di Korea bintetok tanpa saus tomat oke itu dia tuh khas dari Korea banyak lah di restaurant Korea Indonesia juga banyak ini ini juga dingin-dingin enak ini foto itunya pancake Korea ini pun ada Instagram juga bisa bikin di rumah kemarin saya udah coba masak di rumah rekomendasi saya enggak usah masak di rumah beli di jatari jatangan jangan repot 1500 beli saja di luar jangan repot tadi dia bikin hot talk di Youtube kita semuanya kosok-kosok tidak bisa makan lagi ini hot talknya di dalamnya ada biji-bijian kacang-kacang tol gantung bahannya tol gantung nama hot talknya saya paling sukanya hot talk putih busan kota-kota enak sekali di dekat busan film festival itu ya dekat situ ya banyak aslinya panjang jadi ini kue sobat kota ya jangan bingung ya sobat kotanya ini kue ya biasanya isinya ada kacang gula merah dan lain sebagainya ini juga biasanya dipanggang gitu ya roti goreng di atas pen gitu kan dan disurf panas-panas jadi musim dingin gini saya juga terakhir makan isinya kita gigit masih keluar asetnya ngiler ngiler ini enak enak banget free food juga ya ini potting seperti kayak ais kacang ais kacang di tengah ada kacang merah di bawahnya banyak ais mereka kasih banyak sirup aduk-aduk campur ini namanya bingsu ada yang campur stroberi mangga melong ice cream ya macam-macam namanya pingsu ini untuk dessert ya Indonesia pasti suka nih biasanya suka cari Indonesia kesini ya betul lagi happening gak dimakan-makan difoto terus sampai dileleh sampai hancur karena biasanya kita lihat ya di gambarnya biasanya susunannya warnanya pokoknya instagram mobile banget deh untuk difoto itu bagus banget jadi lebih banyak difoto lebih lama difotonya dibanding dimakannya makannya cepat fotonya lama kebanyakan kalau orang Indonesia selbing ini satu restoran terkenal khusus jual yang itu bingsu tadi nama cafe yang betulnya terus mereka jual banyak macam-macam yang bingsu yang ais campur yang itu terus yang ada roti yang banyak kotak-kotak itu roti spesial dari selbing seperti mochi korea di tengah yang putih-putih itu sirup biasanya kombinasi sama bingsu kita makannya roti yang toast yang itu Injel Mi Toast namanya sulbing nama cafe-nya ada banyak cabang satu lagi rekomendasi kalau kesana mau cobain yang terkenal yang recommended dari Nuna Ana sulbing tinggal search aja google map harusnya ada oke mantap nah ini super senior ini ini bukan itu sekarang super senior bukan super junior ini mewakili Arab Korea namanya soju Jepang sake koreanya soju koreanya ada banyak budaya soju ada juga kalau Tony sama saya sebelum minum soju saling harus tanya kamu berapa botol soju seperti ini habis itu dua jalannya dua pilihan habis minum soju karaoke kemudian sauna ini menjadi best brand tapi sebaliknya habis minum soju ke Rainbow street ini bye-bye ini betul korea budayanya harus ajak minum kalau dia belum mabuk artinya dia belum siap jadi teman baik sama saya kadang orang korea saingan spesial cowok cewek bisa kasih banyak alasan tapi cowok tidak bisa kasih alasan biasanya cowok ketemu pertama kali dengan sekolah atau dengan perusahaan usaha mereka ajak minum harus minum soju sampai mabuk kalau dia belum mabuk artinya dia belum siap jadi teman baik sama saya orang korea pria biasanya minum sampai mabuk soju berapa botol tergantung terus habis itu mereka sama-sama ke karaoke nyanyi sudah nyanyi sama-sama ke sauna mandi sama-sama baru bisa jadi best friend ini korea ini jaman dulu sekarang anak muda kalau kita ajak minum soju langsung katuk tabuk sekarang orang anak muda maunya lebih bebas tapi jaman dulu orang korea budaya kita sangat unik sama-sama minum budayanya itu penting tapi sekarang tidak terlalu ini juga sempat booming waktu jakarta lockdown PSBB itu banyak soju ini laku minum soju indonesiannya campur sama yakult yakult soju orijinal campur yakult ya indonesian way itu di korea campur yakult juga belum 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 agak aneh enggak ada enggak ada soju biasanya minum asli soju kita enggak campur soju sama spray atau coca-cola yakult no soju campur sama beer somek itu baru bisa arak sama arak tapi arak sama yang lain jarang orang korea berarti ana boleh coba nanti soju yakult nanti kasih tahu saya kalau babuk tanggung jabi atau buntah tanggung jabi mungkin karena kreativitas kalau enggak dapat yang soju pernah rasa buah gerit rasa jeruk mungkin karena ada yang original di campur yakult mungkin saya juga enggak tahu nanti coba ya tunyi awas kalau saya muntah cari kamu berarti cobalah indonesian style soju soju yakult kalau coba oke itu dia sobat kota kuliner berarti soju menutup sesi kuliner kita jangan lupa chat pertanyaannya di bawah karena pembahasannya bagus banget dan juga banyak tips yang sudah diberikan untuk wisata maupun untuk kuliner sekarang kita bahas mungkin konklusi mengenai itinerary jadi kalau sobat kota yang belum pernah ke korea mau pertama kali ke korea ini ada sedikit mungkin trip singkat 4 malam 5 hari kalau ke korea terutama yang kita pergi tadi yang kita bahas kemana aja sih mungkin sis olif bisa bantu dari itinerary oke jadi untuk sobat-sobat kota semua yang mau ke korea ini biasanya yang sudah umum itu adalah itinerary 3 malam atau 4 malam karena mungkin teman-teman juga waktunya singkat karena sibuk dan ini kita ada kasih suggestion hari ini apa yang kita ceritakan atau yang kita sharingkan memberikan simple itinerary yang bisa dikunjungi dengan berbagai macam objek dan teman-teman juga bisa dapat berbagai macam spot foto dan juga bisa mencoba berbagai macam kuliner yang ada di situ jadi itinerary-nya sangat simple kita tiba di Seoul tiba di airport Incheon lalu kita biasanya langsung ke provinsi Gyeonggi provinsi Gyeonggi itu bisa main di Nami Island atau Petit France atau ya tadi kita sudah sebutkan ada Edelweiss ada Garden of Morning Camp dan kita bisa bermalam di Sorak kalau itu season yang biasa tapi kalau season yang lagi winter kita bisa bermalam di ski resort sehingga besok paginya kalau kita bermalam di Sorak paginya kita bisa lihat pemandangan Gunung Sorak bisa naik cable car atau yang bermalam di ski resort bisa main ski di pagi hari lalu setelah itu bisa kembali ke Seoul bisa shopping lalu juga bisa datang ke istana lalu bisa ke tempat-tempat tadi yang sudah kita mention di depan dan sudah masuk ke bucket list teman-teman semua itu jadi teman-teman bisa menikmati perjalanan di Korea dengan objek yang oke banget dengan tempat-tempat yang memang recommended dan juga enggak jadi kudet ya kok ke Korea enggak ke sini sih itu jangan ya karena dengan adanya acara ini dengan bincang-bincang kita kali ini teman-teman juga pasti terupdate season-season tertentu kenapa harus pergi ke sini dan ke sana gitu kurang lebih itu adalah alternatif saya juga berapa kali dapat badak input banyak tempat baru juga yang saya ketahui nih dari sini ya saya belum pernah pergi juga mantap enggak mungkin Aiden atau Nuna ada yang mau ditambahkan kira-kira Aiden udah cukup kah? ya cukup Aiden cukup biasanya Korea ada musimnya Aiden pun tergantung musimnya kalau udah pernah ke Korea satu kali dua kali tiga kali enggak cukup harus pernah empat kali ya karena negara Korea udah empat musim betul tuh pesan sponsor harus empat kali ke Korea minimum katanya dan juga kalau punya waktu dipanjang bisa tambah busan tambah jeju dan lain sebagainya itu minimal empat kali dengan rute seperti itu tapi kalau ke kota-kota lain bisa berkali-kali ke Korea karena di Korea itu punya kota-kota yang juga enggak kalah asiknya enggak kalah uniknya ya ada tadi udah sebut Busan ada mungkin Daegu ada Jeju yang udah pasti jadi primadona untuk Korea jadi let's come jadi buat sobat kota yang dapat banyak informasi yang suka video ini jangan lupa ya di like komen dan juga subscribe ya supaya nanti kita bisa bikin episode selanjutnya ya mungkin kota-kota lainnya mungkin pulau Jeju dan lain sebagainya itu dia oke terima kasih Sis Olive ya sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya sudah ada pertanyaan yang masuk yaitu sesi Q&A atau tanya-jawab ya saya coba rangkum dulu udah ada yang sudah dirangkum oleh tim saya baca dulu ya yang pertama ini dari Ciptaning Wipramudito untuk beginner bulan apa yang disarankan untuk pergi dan berapa lama dan dapat lokasi apa aja ini mungkin tadi udah terjawab semua lah ya beginner IT-nya contohnya lokasi dan untuk bulan ya bisa bilang 4 musim apa aja bisa pergi ya betul ya cuman ya mungkin kalau gak mau terlalu ini yang biasa untuk orang Indonesia enak ialah mungkin bulan April atau Mei atau mungkin September-Otober yang cuacanya juga gak terlalu panas gak terlalu dingin ya tapi lebihnya udah dijawab tapi untuk beginner saya sarankan gak pergi musim panas karena kalau musim panas untuk orang Indonesia ke Korea akhirnya yang didapatkan ah Korea sama seperti di Indonesia gak ada apa-apa tapi untuk orang yang beginner mungkin tadi seperti Doni bilang April-Mei atau di musim gugur Oktober-November atau di musim dingin sehingga mendapatkan suatu suasana feel-nya beda iya April-Mei ketemu cherry blossom sakura ya musim gugur warna-warni semuanya di Indonesia gak ada gitu ya betul ya jadi semoga terjawab pertanyaannya kemudian yang kedua ini dari Bapak harusnya Bapak Samsu Hadi Sugiono oleh-oleh khas Korea apa ya mungkin Nuna atau Aiden nih bisa bantu jawab artinya oleh-oleh oleh-oleh Korea apa aja oleh-oleh Korea bisa jadi boneka Korea bisa beli baju Korea atau bisa beli makanan Korea nomor satunya tetap jin-seng tapi ini agak susah bilang ini oleh-oleh oleh-oleh yang itu barang biasa atau barang unik barang unik barang bahalga nomor satu tetap jin-seng tapi ini lumayan nada halganya terus biasa-biasa mau bagi sama teman-teman bisa jadi boneka Korea atau baju Korea ada kipas Korea macam-macam sumpit 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 sendok bangkok nasi bisa jadi juga betul betul karena beda ya mereka dari stainless terutama sumpit oke kemudian semoga terjawab karena tergantung juga untuk siapa oleh-oleh untuk rekan bisnis beli ginseng pasti bagus supaya bisnisnya lebih rancar untuk perempuan mungkin kosmetik Korea skincare di samping souvenir-souvenir lainnya makanan atau gatungan kunci semoga terjawab kemudian pertanyaan berikutnya oh bedanya ayam hitam dan ayam putih apa tadi Aiden kan bahas soal yang ginseng ayam ginseng sanggetan biasanya yang dulunya Korea salah satu hitnya budaya hitnya black food itu bagus untuk kesehatan black food ini warnanya warna hitam ini bagus untuk kesehatan tapi ayam hitam sama ayam putih bedanya apa ayam hitam khusus untuk raja dengan raja seperti makanan raja yang dulunya yang orang biasanya nggak bisa makan ayam hitam sekarang kalau ada uang bisa makan ayam hitam ayam hitam lebih mahal terus lebih bagus buat kesehatannya oke nutrisinya beda ayam hitam sama ayam putih ayam hitam konten yang lemaknya lebih sedikit rasanya lebih halus dagingnya jadi ayam hitam tetap mahal dari ayam putih terus jarang lihat semua restoran punya ayam putih tapi jarang punya ayam hitam ini tanpa harga juga ya ini sebenarnya kalau nggak salah di Indonesia juga ada ayam hitam memang katanya ayam hitam khasiatnya lebih bagus katanya ya dan memang lebih mahal lebih jarang merasa mungkin perbedaannya Indonesia sama Korea mirip-mirip tapi di Korea dibumbui dengan zaman dulu hitam hanya untuk raja gitu ya jadi semoga terjawab ya pertanyaannya pertanyaan berikutnya lagi oh ini tadi yang kita udah bahas oleh-oleh Korea kan sumpit Korea kenapa sumpit dari logam bukan dari bambu apa kelebihannya ini ada sejarah Korea jadi zaman dulu Korea sudah punya dynasty ya ada raja dengan ratunya ya jadi dari zaman dulu sebelum raja dengan ratu makan ada satu yang ajudan harus coba makan karena banyak raja dengan ratu dynasty China meninggal dengan sama food poisoning jadi Korea mulai pakai sumpit hasilnya dari berak jadi kalau berak ketemu racun warnanya langsung lupa jadi hitam jadi mereka langsung tahu jadi gara-gara food poisoning mereka mulai pakai sumpitnya berak tapi sekarang di Korea biasa di rumah atau restoran mereka pakai berak sumpitnya susah cucinya jadi mereka mulai pakai stainless tapi aslinya di rumah tradisional atau restoran Korea yang high class tetap mereka kasih kita sumpit sendoknya dari berak waktu orang Korea ada upacara untuk orang tua yang meninggal atau hari orang tahun orang tua saya juga punya sumpit sendok yang berak hari spesial kita kasih orang tuanya kita pakai hari orang tahun kita pakai tetap sumpit sendok berak tapi agak sulit cucinya biasanya kita pakai stainless lebih lengket jadi sejarahnya itu tadi kalau saya boleh rangkum karena zaman dulu pakai perak karena bisa mengenali makanan beracun atau tidak karena perkembangan zaman sekarang pakai stainless terima kasih semoga terjawab ini juga pertanyaan dari Bapak Samsu Hadi Samsu Hadi Sugiono semoga terjawab saya rasa itu dia pertanyaannya karena sebagian besar sudah dijelaskan dan dijabarkan dengan sangat menarik dan sangat lengkap oleh tiga orang narasumber kita mungkin boleh Sobat Kota kita kasih big applause untuk narasumber kita terima kasih 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 lapar yuk kirim data lapar lapar kirim makanan nanti kita klaim ke Kongkowisata ya habis ini ya jadi sekali lagi terima kasih kepada ketiga narasumber kita udah bikin acara ceria udah bikin lapar juga yang pasti bikin kita ngiler mau cepat-cepat ke Korea ya kita harapkan pandemi segera berlalu bisa jalan-jalan lagi bisa ketemu di Korea lagi makan kimchi makanan Korea lagi foto-foto di Korea lagi pokoknya ya kimchi ya jadi terima kasih sekali lagi terima kasih juga kepada tim Kongkowisata untuk Sobat Kota jangan lupa follow follow ya akun sosialnya dia dari Kongkowisata ya ada Facebook fanpage ada Youtube Instagram ya email juga ada disini dan juga ada WhatsApp mungkin kalau ada inquiry ya mau destinasi apa lagi bisa tulis di komen atau japri ke kami ya supaya kita bisa adakan lagi ya dan juga saya mau penasaran sih berapa banyak sih yang mau nonton sesi Korea berikutnya mungkin Busan Jeju dan lain sebagainya komen ya atau mungkin Sobat Kota ada mau kota apa lagi sih yang menarik gitu ya silahkan di komen supaya nanti kita baca dan kita bisa review untuk bikin episode selanjutnya ya jadi sekali lagi jangan lupa follow juga Youtube dari Orang Hei Korea untuk dapat update dan juga informasi semua tentang Korea dari bahasa masak-memasak kuliner dan lain sebagainya ya silahkan di follow Youtube Orang Hei Korea Youtube kamu juga jangan lupa karena saya juga sebagai leader bikin Youtube juga jadi terima kasih Bro JK kalau sama kota mau ya tahu tips-tips informasi dan lain sebagainya jangan lupa follow Youtube saya juga ya oke sampai jumpa di acara Kongkowisata selanjutnya stay healthy stay safe see you bye-bye Bye 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 안녕 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati